Jadi mungkin dalam berapa jumlah bilangan pelanggan yang bakalan akan bebelanja dengan kita Itu Allah yang menentukan, itu kita tidak tahu Jadi yang menggerakkan hati untuk mereka bebelanja dengan kita Atau yang menggerakkan hati sehingga dengan kita terpilih daripada sejumlah sekian Itu kedainya lebih besar, harga lebih murah Tapi orang lebih conrong dan juga lebih suka bebelanja dengan kita Itu sudah tidak lagi berada di bahan leluhasa kita Itu leluhasa takdir yang menentukan Jadi setelah kita ikhtiarkan, maka untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Jalla Jalla Allah memang tidak ada sebarang penyekat Penyekat daripada rezeki itu adalah dosa, kemaksiatan, kemumkaran Jadi kita bersabda jalanlah sekali-kali dengan kau mencari rezeki Itu dengan kemaksiatan, itu dengan kemumkaran yang kau lakukan Asalkan tidak ada penyekat, asalkan tidak terorda, asalkan tidak ada pengalang Maka pada waktu kita melantunkan Yorob, Yorob, subuh-subuh lagi Atau pada tiap malam kita membaca surah wakiah yang diistilahkan dan juga diculuk dengan surah tulgina Surah untuk membuat sesuatu yang menjadi kaya raya itu juga sudah kita amalkan Istirpahnya pun juga sudah, tapi ternyata rezekinya tidak turun-turun Itu mungkin masih ada masalah, masih ada problem lagi yang menyekat rezeki kita Rezeki kita sampai kepada kita Kalau tidak ada sebarang penyekat, insya Allah Bukan setakat seperti yang kita angan-angankan akan lebih daripada apa yang kita harapkan Yang penting buat kerja-kerja kita dengan Allah Buat komunikasi yang baik dengan Allah Insya Allah untuk peluang hidup Itu Allah yang akan mengaturkan Khair